Ini cerita perjalananku menjelajah Solo Raya. Perjalananku berawal dari Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Selain untuk ibadah, masjid ini juga menjadi spot wisata religi. Dengan moda transportasi yang sudah terintegrasi, perjalananku berlanjut ke tempat di mana banyak tersimpan kekayaan fasil-fasil perbakala yang menjadi wisata edukasi bagi masyarakat, yaitu Fusil Manusia Pertar Sangira. Kemudian berkunjung di wisata portasis masyarakat sentra kerajinan gitar di Desang Rombok, menambah pengalaman dan pengetahuan kuih tentang proses pembuatan gitar yang tentu lagi. Untuk mengembalikan stamina tubuh ini, menuju air terjun kerojokan selu menjadi perjalananku selanjutnya. Lelah, letih, seakan hangit bersama dengan deguran air yang terjurah dari ketinggian. Mataku berbinar setelah tiba di Candi Kembar yang sungguh menakjubkan. Dalam sejarahnya, Candi Plausan menjadi salah satu bukti nyata bahwa kekuatan cinta dapat menjadi alat untuk menyatukan perbedaan serta menjadi simbol toleransi umat beragama. Selanjutnya, untukku menikmati pemandangan awam di New Celo. Pemandangan pegunungan dan hijaunya perkebunan membuatku hanya ingin merasakan keindahan tanpa banyak kata. Amparan pasir putih dan bentangan luas samudera di Pantai Senduhan memanjakan setiap mata yang memandang. Deburan ombak yang memecah karang mengisyaratkan untukku kembali. Ayo jalan-jalan ke Seloraya! Terima kasih telah menonton!